Oke, kali ini kita setting Casio G-Shock GBA-901A, agar analog dan digitalnya sinkron. Kalau kita cek, analog dan digitalnya nggak sinkron ya. Oke, pertama-tama kita tahan tombol lab. Tahan tombol lab sampai ada tulisan HS seperti pada video. Kalau sudah ada tulisan HS1200, lepas tombol lab dan biarkan analog selesai berputar. Analog harus menunjukkan jam 12.00 sesuai dengan tampilan pada digitalnya. Untuk memutar analognya, tahan tombol kanan bawah atau atas. Kalau kita tahan tombol kanan bawah, dia akan berputar sesuai arah jarum jam. Kalau kita tahan tombol kanan atas, dia akan berputar berlawanan arah jarum jam. Untuk memberhentikan analognya, kita tekan tombol kanan atas atau bawah sekali. Jadi kita pakai tombol kanan atas, agar lebih cepat sampai ke jam 12.00. Kalau sudah dekat, kita tekan tombol kanannya sekali. Dan kita tekan tombol kanan atasnya sekali-sekali, agar jarum analognya tidak kelewatan. Posisikan sampai analognya menunjukkan jam 12.00. Kalau sudah menunjukkan jam 12.00, tekan lab sekali. Tunggu sampai analognya selesai berputar. Oke, kalau sudah selesai berputar, silakan dicek jam analog dan digitalnya apakah sudah sinkron. Oke, analog dan digitalnya sudah sinkron. Jam 8.00 lewat 9.00. Oke, sudah selesai. Sekian, terima kasih.